Kegiatan patroli di wilayah Bandara Soekarno-Hatta dari Satuan Resmob sudah menjadi rutinitas untuk mempersempit ruang gerak tindak kejahatan di wilayahnya. Berawal dari kecurigaan petugas kargo bandara, adanya paket berisi lembaran materai dengan penyirimnya bernama Widya. Petugas kargo pun segera melapor ke petugas reserse mobil yang berpatroli. Pada saat tim Garuda sedang melaksanakan observasi, kemudian melaporkan kepada kita, ini yang dikirimkan melalui fasilitas kolek item, sekali lagi fasilitas yang digunakan untuk mengirim surat berharga, kok bukan surat berharga kayak biasanya, akan tetapi yang diduga di dalamnya dikirimkan melalui fasilitas kolek item ini adalah materai. Kecurigaan ini pun berbuah hasil, benar saja. Setelah dilakukan penyelidikan dan koordinasi dengan instansi terkait, bahwa lembaran materai yang dikirim dari Widya ke sejumlah daerah adalah materai palsu. Oke ya, siap, terima kasih pak. Oke ya, sama-sama ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Petugas kepolisian langsung bergerak cepat. Unit Resmopolresta Bandara Soekarno-Hatta bersiap melakukan operasi penangkapan terhadap Bastian sebagai pembeli yang berasal dari Widya. Perihal barang kiriman yang diduga materai. Barang berupa materai ini seharusnya pihak kantor pos yang mengirimkan ke berbagai kota maupun kebupaten. Tapi materai ini sudah sering dikirim melalui kargo. Giat kita malam ini untuk melaksanakan pengembangan pihak siapa yang mengirim barang ini. Merti semua ya? Siap, siap. Ini diara Bekasi ini. Terima kasih ya, kita sudah dapat infonya ini. Orangnya tinggal diara Bekasi. Dari hasil penyelidikan, Tim Resmopolresta Bandara mendapatkan nama Bastian, seorang pembeli dan juga sebagai penjual materai palsu. Ini yang pertama ini diduga yang penjual. Penjual ya. Yang biasa ngirim. Biasa ngirim barang-barang ini. Ini atas nama Bastian. Bastian ditangkap saat berada di warung di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pak Bastian? Pak Bastian ya? Pak Bastian ya? Ya. Ya. Benar? Pak Bastian? Ya. Boleh, pegang dulu. Pak Bastian? Ya. Kami dari Purwos Bandara Soekorongata. Iya. Perihal saya mau menanyakan barang yang pengiriman atas nama Bapak. Iya. Ini barang siapa? Siapa saya, Pak? Benar? Ya. Barang Bapak? Benar? Betul. Rencana mau dikirim kemana, Pak? Kemedan. Kemedan? Iya. Tahu isinya apa? Tahu, Pak. Hah? Tahu. Apa isinya? Materai, Pak. Materai? Iya. Dari mana materainya? Dari Budia. 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 Tapi ini asli apa, Pak Bastian? Pasu. Pasu? Kamu tahu itu, Pak? So, kok masih dikirim saja? Ya, saya tadi juga takut. Takut gimana? Enggak berani juga, tapi ya keadaan begini, Pak. Apa? Kau nongsi? Iya, kau nongsi. Kau nongsi lagi. Tuh. Tentu benerin ini dari siapa? Dari Budia. Budia. Tahu tempat tinggalnya, tahu? Hah? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Ingat-ingat dulu, Pak. Ingat-ingat dulu. Ingat dulu, ingat-ingat. Coba-coba. Ada dompetnya nggak? Coba cek. Kita lihat. Dari hasil interogasi Bastian, Polisi akhirnya kembali menemukan titik terang. Widia, si pengirim matre palsu, diketahui keberadaannya. Sudah mana rumahnya, Pak? Sudah mana rumahnya? Hah? Sudah benar-benar. Hah? Sudah benar. Sudah benar? Iya, iya. Dia tinggal sama siapa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Kurang tahu. Tapi kamu pernah ke rumahnya, kan? Pernah. Pernah? Sudah mana rumahnya, ha? Ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu, ingat-ingat dulu. Itu bukan? Ini. Ini gerbangnya benar? Iya, iya. Benar? Benar ini gerbangnya, kan? Iya, iya. Setelah mendapatkan keterangan dari Bastian, polisi langsung segera melakukan penggerebekan rumah kontrakan Widia. Bapak Widia, kan? Iya, Pak. Hah? Bapak Widia. Mas, sini. Bapak Widia, sini, Pak Widia. Kenal nggak? Kenal nggak? Iya. Kenal? Iya? Ini benar? Iya. Ini dia? Betul. Mbak, kami dari Puan Tanda-Tanda Sukonata. Perihal barang kirimannya punya Bastian. Ternyata barang setelah kami cek, isinya makhluk langsung. Ini benar? Barang punya si Mbak? Hmm? Iya, Pak. Benar? Benar. Oke, baik. Makasih udah jujur. Terus, ada barang lagi nggak? Selain ini? Atau barang yang belum dikirim? Ada, ada. Cek dulu. Kita lakukan penelidahan, ya? Iya, Pak. Oke, ayo bantukan. Bagaimana? Simpen di mana? Dimari. Coba kabung buka. Coba kabung. Dari hasil pengerebekan, polisi mendapatkan puluhan kertas yang diduga materai palsu. Eh, dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Banyak, Pak. Kamu dapat dari siapa? Dari orang, Pak. Dari orang? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Maaf, Pak. Terial. Terial. Satu persatu dari pengakuan para pelaku semakin membuka titik terang sindikat materai palsu ini. Widya mengakui, materai palsu ini didapat dari Syahrial yang diduga sebagai otak pembuat materai palsu. Saudari WID ini adalah yang mengelola akun. Akun apa? Akun yang mendistribusikan, menawarkan, menjual materai yang kami duga adalah palsu. Dari hasil pengembangan dan pengakuan dari Pak Bastian, bahwasannya barang tersebut dari kamu. Mau tidak mau, kamu akan membatasi karena kembali lagi untuk proses pengembangan lebih lanjut. Bantu kami ya? Bantu kami ya. Dapat di pasarnya ya? Bantu kami. iya, Pak. Pak dapat barang dari mana? Dari Pasarian. Pasarian. Biasa, Mbak, komunikasinya seperti apa bisa dapat kasih, Mbak? Melalui telpon, Pak. Melalui telpon? Iya. Telpon. Terus? Saya janjian di luar. Janjian di luar. Untuk jumlah pemasalan, untuk jumlah matanya berapa? Ini berapa? Banyak. Banyak biasanya? 50 lombar. 50 lombar? Per 50 lombar apa? Bisa lebih? Ada yang bisa lebih. Bisa lebih. Bisa langsung habis atau nggak? Habis apa nggak? Enggak. Mbak, biasanya untuk penjualannya seperti apa? Di online. Online? Di online. Di online penjualannya. Kalau cara ngambil barangnya dari Paksa Rial, itu melalui ketemuan langsung atau dikirim apa? Gojek atau telefonnya? Enggak ada. Ketemu. Ketemu langsung. Ini ya nomornya ya? Iya. Saya telepon ya. Kamu ngomong ya? Biasa sama yang baik ya. Tolong bantu kami dengan sampai dia curiga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Iya, Witt. Pesan barang yang kemarin itu sudah ada belum, Pak? Ya kemarin sudah ditransfer ya? Belum. Oh, belum. Emang butuh berapa banyak lagi? 50, Pak. 50, tapi dipastikan ya. Ada sisa ya. Cuman dipastikan yang kemarin ditransfer dulu ya. Iya, Pak. Ah, jangan-jangan pesan lagi tapi nggak ditransfer-transfer. Gimana urusannya? Iya, iya. Bisa diantar malam ini nggak, Pak? Yaudah, tempat biasa aja. Nanti saya tempat kemarin. Oh, yaudah. Yaudah, makasih ya, Pak. Iya, di sini. Iya, sendiri. Naik apa? Naik motor. Nanti kita mau tempat biasa ya. Iya. Nanti kalau udah deket kabarin aja. Saya siapin dulu. Iya, Pak. Gak, gak. Dipastikan ya, dibawa, Witt ya. Iya, Pak. Biar sama-sama enak. Iya. Dengan berbekal pengakuan dan informasi dari Widya, polisi langsung bergerak menuju rumah pelaku yang diketahui bernama Syahrial. Tak disangka, dari kejauhan, Widya sudah memberikan petunjuk sosok Syahrial yang sedang berjalan menuju tempat tongkrongannya. Terima kasih telah menonton. Oke, kepadu merah, pakai pin. Oke, Ci. Tanah pendek. Tanah pendek, ya. Tanah pendek, ya. Oke. Oke, Bang Gupang. Oke, monitor Bang Gupang. Ciri-cirinya orang sebut tadi kelihatan udah pakai baju merah. Tanah pendek. Dan kelihatan tua. Sininya. Langsung kita, langsung menekan. Iya. Iya, oke, Ci. Oke, ya. Menekan langsung. Itu benar ya orangnya? Itu benar ya, Vin. Benar itu? Yang kaos merah itu mau pakai peci? Iya, Pak. Oke, oke. Siap, siap. Pasti ya itu ya? Oke. Halo, Bang. Mau dijin? Itu orangnya melintas tadi. Oke. Melintas pakai kaos merah, dia pakai peci. Tanah pendek. Tanah pendek. Tanah pendek. Sebelah kiri jalannya. Sebelah kiri jalan. Oke, monitor langsung. Oke, sehat ya, Pak. Rekan-rekan, ciri-cirinya orang sebut tadi kelihatan udah pakai baju merah. Tanah pendek. Dan kelihatan tua. Ininya. Langsung kita, langsung mainkan. Iya, pakai peci ya. Oke ya, mainkan langsung. Selamat. Selamat malam, Pak. Kami dari Polres Bandar Sukunawata. Ingin cari yang namanya Pak Syahrial. Syahrial tidak bisa berkutik saat dikepung petugas kepolisian. Dari tempat tongkrongan Syahrial, petugas mendapatkan materai palsu siap edar dari dalam map yang dibawanya dalam jumlah yang tidak banyak. Ini buat komunikasi? Iya, iya, Pak. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di mana, Pak? Sekarang gini. Belakang. Duduk. Bisa-bisa. Jangannya. Bendiri, bendiri. Bawa ke bawah selatan dia. Berada, gak ada, gak ada, Pak. Balik, 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 sana. Balik, balik, sana. Eh. Eh, ini balik, gimana? Matray bikinnya di mana? Jujur. 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 Jujur, bawah aja. Masuk dulu. Polisi tidak percaya begitu saja setelah Syahrial diintrogasi. Polisi segera melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Syahrial. Jujur. 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 Kamu jangan ribu terpoter kita. Kamu jangan ribu terpoter kita. Jujur. 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 Hah. Kamu ngapain disini semua? Hah? Zumal. Hei. Diam, diam, diam. Diam, diam, diam. Diam. Diam, diam. Diam, 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 diam. Saat polisi melakukan pengeledahan, ternyata di dalam rumah kontrakan terdapat pelaku lainnya yang juga sebagai pembuat materai, yaitu Sunarko dan Hendar. Di dalam kontrakan ini, polisi juga mendapatkan barang bukti lain, berupa mesin cetak materai, ratusan lembaran kertas yang dijadikan sebagai bahan pembuatan materai, hologram, laptop, dan pewarna yang digunakan untuk menyerupai materai aslinya. Saudara SR ini adalah otak dari rangkaian tidak pidana, otak dari yang menjalankan sindikat ini. Kami jumpai paling tidak seperangkat alat yang kemudian memunculkan apa yang saya tampilkan di sini. Pekerja kamu siapa saja pekerja kamu? Pekerja siapa saja? Ini? Si Narko, Hendar, Mas Rianto. Perannya apa itu? Narko apa perannya? Narko nge-print. Nge-print? Nge-print kayak gimana nge-printnya? Nge-print gambarnya. Gambar materai. Materainya. Kalau Mas Rianto? Menjahit. Ya? Menjahit. Menjahit? Yang bolong-bolongin itu? Iya. Kalau Hendar? Kalau Hendar, minca tolong beli hologram. Hologram? Iya. Potensi pendapatan negara melalui pembayaran bea materai ini berhasil oleh tim Garuda Satreskrim Poreskota Bandar Soekarno Hatta melalui pengungkapan kasusnya diselamatkan sebesar paling tidak 37 miliar rupiah. Terhadap perbuatan yang mereka lakukan, kami kenakan pasal 24 dan atau 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang ancaman hukumannya maksimal sampai dengan 7 tahun. Terima kasih. Dapat dibeli di kantor pos untuk lebih meyakinkan dan lebih sah atau apsah lagi bahwa materai tersebut asli dan bukan materai. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih伐 kami. Sampai jumpa di video selanjutnya